Paling banyak dibutuhkan tenaga kerja perempuan untuk non-skill ke perusahaan itu yang saya maksud. Dan untuk persyaratannya, kalian tidak perlu lagi sebenarnya untuk pindah domisili. KTP bebas dari seluruh Indonesia bisa bergabung. Jadi untuk penerimaannya, itu setiap hari laki-laki dan perempuan itu sama banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo. Hari ini saya akan bahas ada satu informasi lewongan pekerjaan itu terdapat di Papua. Kenapa saya harus membagikan informasi lewongan pekerjaan di Papua sementara saya itu bekerja di Halmahera. Tepatnya di PT. IWIP tempat kerja saya. Oke, yang pertama itu tujuan saya itu membantu semua jika saya menemukan ada informasi lewongan pekerja yang memang benar-benar valid dan no tipu-tipu. Saya akan segera bahas. Agar kalian di luar sana itu bisa terbantu. Itu yang pertama tujuan saya. Dan yang kedua, supaya kalian bisa akses informasi IWIP dan juga informasi yang terdapat di perusahaan lain. Yang kemarin tanya, itu untuk pace-mace di Papua sana ada yang dari Manokwari, ada yang dari Sorong, terus ada yang dari Jayapura. Daripada pace-mace ini rasa jauh untuk ke Halmahera. Ada informasi lewongan pekerjaan. Ini perusahaannya cukup besar juga yang terdapat di Pulau Yapen. Sebelumnya, bagi kalian yang belum sempat subscribe ke channel Youtube saya, saya minta dukungannya untuk subscribe dulu agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Dan satu, kita lanjut informasinya nanti. Informasinya ini saya akan berikan untuk semua kalian yang mungkin dari planning kalian mau ke PT IWIP belum jadi. Saya rekomendasikan ada salah satu perusahaan. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi tentang informasi lewongan pekerjaan ini. Jadi perusahaan ini sebenarnya sudah lama berada di Papua Timur. Tepatnya di Serui, itu di distrik Yapen Timur. Jadi perjalanannya cukup jauh juga sih. Kalau kalian yang mungkin dari kota asal sampai ke Serui, itu masih menemukan perjalanan yang lumayan jauh. Dan dia berada di tempat sekali itu di Kepulauan Yapen. Tanpa bahasa-bahasa lagi, saya cerita sedikit nih. Jadi di sana itu ada dua kategori pekerjaan yang biasa kita kerjakan. Dan jika memang kalian yang punya pengalaman kerja, saya rasa di sana bisa kalian coba. Kalau memang di IWIP ini kalian merasa jauh dan lain-lain sebagainya, yang dari Papua, kalian bisa coba ke PT SWPI. Itu terdapat di site Dawai. Dan untuk perusahaan ini, dia mengelola industri plywood dan juga woodworking. Ditambah lagi ada pabrik arang mereka. Jadi kalian perlu ketahui sebelum nanti kalau memang berminat, bisa langsung ke sana. Dan rata-rata di sana itu kan untuk pelaksana biasa itu sangat dibutuhkan di sana juga. Nanti kalian bisa coba ya, kalau memang kalian saat ini yang lagi berada di Papua. Kalau mau mampir ke sana, silakan. Itu triplex kayu merbau dan juga arang yang mereka produksi di sana. Kalau di sana, saya bisa katakan bahwa untuk tempat tinggal dan lain-lain sebagainya itu ada. Nah, terus makan juga sama seperti kita di PT IWIP ini. Dan untuk informasi ini, untuk sif-sifan di sana, itu ada dua sif-sifan. Ada sif pagi, ada sif malam. Jadi satu minggu pagi, satu minggu malam. Itu pekerjaan mereka di sana. Karena berhubung perusahaan ini adalah perusahaan kayu, tapi kalian perlu ketahui, kalian tidak pergi ke hutan untuk menebang kayu. Kalian itu di bagian produksi. Jadi kayu merbau nanti didatangkan itu dari Kaimana, dari Wasior, dari Teluk Bentuni. Dan untuk persyaratannya, kalian perlu baca deskripsi video ini. Nanti saya taruh semua persyaratannya. Karena persyaratannya itu banyak. Jadi untuk batas usia itu 40 tahun yang mereka terima. Laki-laki perempuan sama. Rata-rata yang dibutuhkan kebanyakan perempuan. Jadi kalau kemarin banyak yang bertanya kepada saya tentang lowongan pekerjaan perempuan, saya sarankan. Paling banyak dibutuhkan tenaga kerja perempuan untuk non-skill ke perusahaan itu yang saya maksud. Jadi kalian pikir-pikir dulu. Dulunya itu banyak sekali orang dari Maluku Utara, orang dari Toraja, orang dari Manado, orang dari Jawa. Itu semuanya kerja di perusahaan itu. Itu terdapat di Pulau Yapen. Itu di Serui, Papua Timur. Jadi selain PT IWIP, itu ada alternatif yang saya berikan kepada kalian semua. Dan untuk sistem gajinya, saya tidak mau bicara panjang lebar di sini. Nanti kalau kalian yang ke sana, pasti kalian tahu. Dan untuk persyaratan kartu kuningnya, itu kalian bisa urus di Serui. Itu di kota. Tapi kalau SKCK dan lain sebagainya, itu ada baiknya kalian urus di kota asal masing-masing. Kalian tidak perlu lagi sebenarnya untuk pindah domisili. KTP bebas dari seluruh Indonesia bisa bergabung. Jadi untuk penerimaannya, itu setiap hari, laki-laki dan perempuan itu sama banyak. Jadi kalau kalian mau bergabung, silakan saja. Dan perlu kalian ketahui, perusahaan itu tidak membuka lokernya lewat email, WhatsApp, dan juga website. Itu tidak ada. Silakan datang melamar secara langsung ke PT-nya. Dan untuk kalian semua yang mau terhubung dengan saya di via WhatsApp, mau tanya tentang informasi lowongan pekerjaan e-wip atau lowongan pekerjaan apa saja yang kalian dapati, silakan klik bergabung di bawah supaya kalian terhubung dengan saya di via WhatsApp. Dan nanti kalau ada pertanyaan, kalian tinggalkan ke kolom komentar saja. Dan nanti kalau saya rasa memang harus saya jawab, berarti saya akan jawab tentang perusahaan yang satu ini yang sudah saya bahas, yaitu PT SWPI. Dan untuk akses ke PT ini memang terbilan cukup jauh jika kalian yang dari kota asal masing-masing. Misalkan dari Jawa, itu kalau bukan naik Pelni berarti naik pesawat. Jadi pesawat juga ini nanti akan turun di Bandara Nonfor. Itu di Biak, bukan langsung ke pulau tersebut. Jadi kalau kalian yang dari kota asal, yang mau naik Pelni, itu pelabuhan yang akan kalian tuju adalah pelabuhan di kota Serui. Setelah tiba nanti di kota Serui, disitulah kalian akan pembuatan kartu kuning. Itu di senakirnya cukup dekat dari pelabuhan. Setelah itu naik taksi, perjalanan itu kurang lebih ya. Bisa memakan waktu 8 sampai dengan 10 jam untuk tiba di Dawai. Itu tempat pemasukan berkas nanti di sana. Kalau nanti pemasukan berkas, kalian diharapkan lebih rapi lagi. Jadi tidak menggunakan anting, tidak berambut gondrong, dan menggunakan sepatu serta kemeja. Berbeda dengan di PT IWIP. Kalau di PT IWIP ini, orang beranting, orang bertato itu bisa. Tapi kalau di sana beranting, kalau bertato, ya bisa juga sih. Tapi harus kita tutupi tato kita. Misalkan kita menggunakan kebeja tangan panjang, dan lain sebagainya. Supaya menutupi tato yang kita miliki. Karena sangat berbeda dengan PT IWIP. Dan di sini teman-teman juga perlu ketahui, PT SWPI ini tidak ada yang namanya pelatihan. Seperti training alat berat, training lain-lain sebagainya. Tidak ada training. Karena di sana semua rata-rata kita bekerja itu sebagai pelaksana biasa. Dan di sana juga lumayan cukup ketat, karena berhubungan dengan perusahaan kayu, itu merokok tidak sebebas dengan PT IWIP. Jadi itulah perbandingannya. Kalau kita merokok, itu dari luar. Kita sudah habiskan rokok kita, kita buang baru kita masuk. Kalau di PT IWIP ini kan bebas. Mau jalan kemana saja merokok, bebas. Berbeda dengan perusahaan yang saya rekomendasikan ini. Untuk mantan karyawan, itu bisa melamar hanya batas dua kali. Tidak bisa ketiga kali lagi. Jadi dia mengajak semua mantan karyawannya untuk yang masih mau bergabung bersama PT IWIP ini, bisa bergabung sekarang. Saya rasa informasi dari saya cukup. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam dan sampai jumpa. Bye-bye.